Mencuat namanya sejak menjadi juara 2 di ajang Dangdut Akademi Asia, Lesti Tak Putus berkarya. Remaja yang masih duduk di bangku SMA ini tunjukkan eksistensinya lewat sebuah karya. Lagu Zapin Melayu yang baru satu pekan dirilis bahkan berhasil memukau jutaan pencinta musik tanah air. Suaranya nan khas ditambah cengkok Dangdut yang begitu berliuk, Lesti sukses menyulap lagu ini sehingga terdengar begitu merdu. Sejak lagu Zapin Melayu diluncurkan, beragam pujian dan dukungan terus mengalir deras untuknya. Lantas seperti apa Lesti menyikapi kesuksesan dalam industri yang sesungguhnya? Jangan nyangka, bunyi segera, cantik dan anggun, senyum menguntung, gadis melayu, rancak bertanggung. Jangan nyangka aja sih orang bisa terima lagunya dengan baik gitu. Bahkan sampai banyak yang setiap ketemu itu, lagunya yang kedua bagus gitu, enak, apa ya, karya baru. Gimana ya, bersyukur Alhamdulillah. Dan ini, apa ya, sesuatu yang baru, memang keluar dari jendrenya dede sebenarnya, karena memang lagunya juga bukan lagu Dangdut gitu ya. Lagunya pure Melayu, enggak sih dede itu memang dari awal berkarir, punya prinsip tersendiri, tidak pernah menganggap sesama, apa ya, sesama pencinta seni, sesama punya karya, enggak pernah dede anggap mereka itu saingan atau gimana, enggak. Karena dede juga punya prestasi sendiri, mereka juga punya prestasi sendiri, dan mereka juga punya masanya sendiri. Tak ingin kalah dengan Lesti, si kembar Rizky Rido juga memperlihatkan kemampuan mereka. Jebolan The Academy 2 ini tengah disibukan dengan proses rekaman single kedua mereka. Yang lebih hebatnya lagi, single ini adalah hasil dari ciptaan tiga orang, termasuk Rizky Rido sendiri. Lalu, seperti apa kesibukan si kembar Rizky Rido saat jalani proses rekaman single kedua mereka? Benarkah Rizky Rido siap menyaingi kesuksesan Lesti dengan Zapin Melayunya? Aku katakan bahwa aku mencintaimu Ho 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 Jangan kau pergi Thank you Thank you Mohon doanya semuanya masyarakat Indonesia, khususnya buat kedua orang tua di rumah, keluarga semuanya Buat Bang Bobi juga Mohon doanya Semoga lagu kita ini bisa menjadi booming Kan ini lagunya lagu lama Tahun berapa gitu Waktu kita SMP lagunya Jadi lagu ciptaan kita SMP Dan sekarang baru dikeluarin lagi Dan paling tinggal mantap-mantap Dan Alhamdulillah ini juga ciptaan kita bertiga juga Sekirido Bobi Ya harus dong Apalagi kita berdua kan Flowersnya pasti dua kan Dua banding Zagabung Satu Oke let's see Single kedua kita akan meluncur Kapan single kedua anda Meluncur kapan Single kedua-nya Ya kita juga gak akan mau kalah Tentang viewers Viewers di kita Dengan Japin Melayu juga Kita gak akan kalah Oke Tunggu saja Tunggu tanggal mainnya ya Tunggu tanggal mainnya Oke Segudang kesibukan juga telah menanti Vero Wallando Berperan dalam sinetron Halilintar Vero yang baru saja putus cinta dari Priscilia Kembali dipercaya untuk menjadi juri The Dance I Can Do Ajang yang akan tayang perdana pada tanggal 5 Maret mendatang Akan menghadirkan sejumlah wajah baru sebagai juri Seperti Ivan Gunawan, Firly hingga Soima Begitu pula dengan Uus Yang akan bergabung sebagai host Dalam ajang pencarian bakat The Dance I Can Do Lalu benarkah Karena tak ingin menyianyiakan kesempatan menjadi juri Vero sampai menunda operasi akibat kecelakaan Yang menimpannya beberapa waktu lalu Terbilang harusnya dari Apa namanya Bulan-bulan ini Cuman kan karena memang ada dance icon Jadi operasinya tunggu dulu deh Tunggu selesai dulu baru kita operasi Ada gerakan yang mungkin terbatas Karena kecelakaan kemarin? Gerakan yang mungkin flip atau salto atau apa itu yang harus agak dikurangin Karena bukan karena kecelakaan Tapi karena mengingatkan sekarang kondisinya masih stripping Masih kurang tidur kadang-kadang setiap hari Jadi keterbatasan-keterbatasan itu aja sih Yang pasti season 2 ini lebih Kita para dewan juri ini lebih tertantang Karena peserta-pesertanya pastinya skillnya juga bisa dibilang lebih bagus daripada season 1 Tapi bukan berarti season 1 itu jelek Bukan Tapi memang variasi atau variatif skill setiap dance crew di season 2 ini Lebih luas lagi Lebih banyak lagi Dan juga lebih skillful lagi Oh iya jangan lupa untuk menyaksikan The Dance Icon Indonesia 2 Tiap hari Sabtu dan Minggu jam setengah satu siang Cuma di SCTV Lalu mungkinkah Vero juga ingin menyibukkan diri Dan menghilangkan kegundahan hati pas caputus dari Priscilia? Benarkah Vero yang kini menjomblo telah kembali membuka hati Dan tengah menjajaki cinta bersama Ina Maringka Lawan mainnya di sinetron Halilintar? Kalau sekarang mungkin fokus ke kerjaan dulu ya Maksudnya baru kemarin selesai Jadi yaudahlah kita fokus kesini dulu Lagi banyak banget nih kerjaan Tidur aja kadang kurang Apalagi mau mikirin itu Jadi mungkin nanti dulu Tapi gak berarti gak mikirin itu Mikirin lah pasti Tapi nantilah Gak tau Kita membuka diri untuk kenal orang lagi baru Temen baru Lebih bergaul aja dulu Paling etitude yang baik Seiman pastinya Jadi punya visi dan misi yang sama Terus memang smart Ya gitu-gitu aja lah Maksudnya Sandar gimana sih Mencari seorang ibu buat anak-anak Di segmen was-was selanjutnya Seperti apa kehebohan yang terjadi Saat premier film komik H-Casino King Part 2 Yang dihadiri puluhan pemainnya Bagaimana pula kehadiran Sofia Yang ditemani Ariel kekasihnya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih.